Selamat datang di channel RaceGP MotoGP Thailand 2021 diisukan batal Peluang GP Indonesia untuk masuk Tapi sebelum selanjutkan tidak salahnya kalian tekan dulu tombol subscribe nya Karena channel saya memberikan berita terbaru setiap hari guys Kebar mengejutkan datang dari media di Bangkok Yang menyebutkan bahwa seri Thailand tidak akan ada di MotoGP 2021 MotoGP Thailand 2021 ditiadakan dan akan kembali digelar 2022 mendatang Menurut laporan dari Bangkok Post Yang didapatkan oleh GP1 Sudah dapat dipastikan sirkuit Goringham tidak akan menggelar balapan di MotoGP 2021 nanti Namun sampai saat ini nyatanya belum ada kabar resmi dari pihak Dorna Sports Selaku promotor resmi MotoGP Menurut media-media di negeri gajah putih tersebut Alasan ditundanya balapan MotoGP Thailand 2021 Itu karena pandemi virus corona yang masih mengkhawatirkan Jadi kontrak kerjasama antara pihak sirkuit Goringham dan Dorna Sports pun dikabarkan dimundurkan Jadi kontrak baru berdurasi 5 tahun itu yang beberapa waktu Lalu baru saja disepakati tak jadi berlaku Dari tahun 2021 sampai tahun 2025 Nantinya kontrak 5 tahun itu akan terhitung Dari tahun 2022 sampai tahun 2026 Andai kata itu benar-benar terjadi Maka GP Thailand akan menjadi seri pertama Yang mundur dari gelaran MotoGP 2021 Hal itu jelas akan sedikit mempengaruhi kalender MotoGP 2021 Yang sudah dibuat sebelumnya Sebab dari 19 balapan yang sudah diatur GP Thailand masuk seri-seri terakhir Dari gelaran MotoGP 2021 Thailand pun masuk ke dalam balapan zona Asia Yang biasanya berdekatan dengan balapan GP Malaysia, Japan, dan Australia Tentu kabar itu bisa menjadi sebuah info yang buruk Bagi para pembalap yang merasa bisa tampil maksimal Di sirkuit Goringham Kehilangan GP Thailand bisa membuat rider-rider tersebut merugi Bahkan tetapi pembatalan MotoGP Thailand 2021 Bisa menjadi keuntungan bagi Indonesia Sebab bisa jadi GP Indonesia bakal masuk ke dalam kalender MotoGP 2021 nantinya Seperti yang diketahui Sampai saat ini sirkuit Mandalika masih dalam tahap pembangunan Gara-gara hal tersebut GP Indonesia pun masuk ke dalam daftar tunggu di MotoGP 2021 Andai kata pengerjaan sirkuit Mandalika bisa selesai sebelum Oktober 2021 Atau bulan di mana GP Thailand harus berlangsung Maka bisa jadi GP Indonesia bakal segera menggelar balapan pertamanya Kini semua tinggal menunggu kepastian dari pihak Dora Sport